Halo sahabat Novice, kembali lagi di Axe Dokter Dalam perbincangan kali ini tentu saya tidak sendirian Melainkan sudah ditemani oleh dokter Jenny dari Novice Dermatologi Hai dok, apa kabar? Baik, hai sahabat Novice Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang salah satu treatment laser yang ada di Novice Dermatologi ini dok Sebelumnya aku mau tanyain fungsi laser itu sendiri untuk dunia kecantikan itu apa sih dok? Nah jadi kalau untuk laser di dunia kecantikan sendiri itu sebenarnya banyak Jadi pada umumnya laser itu kita bagi dulu menjadi dua bagian Yaitu laser ablative dan juga laser non-ablative Nah kalau untuk laser ablative di sendiri dimana dia ada masa downtime-nya Dan juga fungsinya itu untuk memproduksi kolagen Jadi dia itu diperlukai dulu kulit di permukaan kulit kita Nah disitu salah satu contohnya adalah laser CO2 Yang dimana di Novice sendiri pun juga ada laser CO2 Lalu juga ada yang namanya laser non-ablative Nah kalau untuk laser non-ablative sendiri itu tidak ada perlukaan di permukaan kulit sama sekali Jadi tidak ada downtime-nya Nah salah satu contohnya adalah laser IPL Lalu di kita pun juga ada yang namanya laser endiak Nah laser endiak ini mempunyai beberapa macam lensa Yang dimana fungsinya sendiri itu bisa untuk menghilangkan tato Ataupun menghilangkan jamur di kuku dan sebagainya Lalu di kita juga ada yang namanya laser glow skin Nah laser glow skin sendiri itu fungsinya untuk membuat kulit glowing Dan dimana juga kalau ada masalah seperti keluhan kulit berminyak Itu sangat bisa dibantu dengan laser glow skin sendiri Oke baik dok kita bahas satu persatu nih dok Kita bahas laser CO2 dulu ya dok ya Kalau definisi dari laser CO2 itu sendiri apa sih dok laser CO2 Oke jadi memang paling favorit sih ya laser CO2 di kita itu ya Jadi laser CO2 sendiri itu adalah dimana salah satu laser Adalah kombinasi dari karbon dioksida Yang dimana nanti ada lensa khusus Dimana nanti akan dibuatkan panas dulu Lalu ada perlukaan di permukaan kulit Yang dimana nanti akan merangsang si sel epitel di bawah kulit kita Nah nanti dia itu akan meregenerasi kulit Lalu juga akan membantu memproduksi kolagen Sehingga kalau ada yang mempunyai masalah seperti flek Atau scar atau bopeng Nah itu bisa dengan laser CO2 Oke jelasin dulu dong dok prosedur dari laser CO2 ini Oke jadi kalau untuk laser CO2 sendiri Yang pasti pertama kita anamnesis dulu pasiennya Ada mempunyai keluhan masalah utama apa Misalkan ada masalah flek atau scar Nah itu yang pasti kita sarankan untuk laser CO2 Tetapi sebaiknya dikombinasi juga oleh treatment lain Nah setelah itu pasien akan dibersihkan wajahnya terlebih dahulu Lalu menggunakan krim anestesi sebelum pengerjaan Karena dia kan bersifatnya panas dan ada downtime Sehingga membuat pasien tidak merasakan nyarinya yang berlebihan Atau merasakan panas pada saat pengerjaan Masalah kulit apa aja sih dok yang dapat diatasi dengan treatment laser CO2 ini? Ya jadi untuk laser CO2 sendiri banyak sekali ya manfaatnya ya Yang pertama itu ada untuk bisa menghilangkan flek Fleknya seperti flek bekas jerawat Flek karena usia tua Atau flek karena kena sinaran matahari Terus juga bisa untuk menghilangkan bopeng atau scar Lalu juga bisa untuk menghilangkan pori-pori besar Setelah itu laser CO2 sendiri bisa diubah modenya Maksudnya kalau misalkan ada stretch mark seperti itu Nah itu bisa penggunaannya dengan laser CO2 Lalu jika diganti lensanya si laser CO2 itu bisa untuk memperkencang area kewanitaan Dan juga alat laser CO2 kita itu bisa sebagai pengganti alat kauterisasi Untuk menghilangkan tayel alat, milia, seperti itu Oke dok prosedur dari laser CO2 ini kan tindakannya dengan cara ditembakkan dok ya Hal apa sih dok yang nantinya akan dirasakan pasien pada saat tindakan tersebut? Oke apalagi kalau untuk pada pasien pertama kali yang ingin menggunakan treatment laser CO2 Pasti akan merasakan sedikit panas Tetapi sebenarnya itu adalah hal yang wajar Yang pasti setelah treatment kita anjurkan untuk menggunakan krim dari kita seperti dahulu Seperti krim moisturizer, krim pagi, dan juga krim antibiotik Karena kan hari ini ada masa downtime-nya Kira-kira 1-2 minggu tergantung kondisi kulit pasien Jadi nanti akan ada pengelupasan kecil-kecil ya Pengelupasan halus Selama masa pengelupasan diwajibkan menggunakan krim itu Kalau moisturizer sendiri bisa digunakan pagi dan malam hari Dan krim pagi itu wajib supaya terhindar dari sinar UV Dan juga krim malam digunakan sebelum tidur Bukan untuk krim pecera, tetapi krim antibiotik yang digunakan Ada nggak sih dong pantangan-pantangan khusus yang tidak boleh dilakukan oleh pasien Setelah melakukan tindakan laser CO2 ini? Oke, jadi kan kalau untuk laser CO2 sendiri Ada masa pengelupasan Nah biasanya itu pasien suka iseng Suka menggaruk-garuk di area yang gatal yang lagi masa pengelupasan Nah sebaiknya itu harus dihindari supaya tidak terjadi luka baru Terus juga pasien disarankan konsumsi air putih Menghindari alkohol, menghindari merokok Dan juga yang pasti hindari pencetus utamanya pasien Ya kalau dia masalah utamanya flek Ya hindari sinar matahari Kalau misalkan ada bopeng ya jangan pencet-pencet jerawat Seperti itu Kan ada beberapa treatment nih dok Yang harus dilakukan dengan cara berulang dan bertahap Agar hasil maksimal dok Kalau laser CO2 ini gimana dok? Jadi semuanya itu tergantung lagi dari kondisi kulit kita ya Kalau misalkan dia flek ringan seperti itu ya Kita biasanya sih usahakan ya kombinasi selain laser CO2 Bisa dikombinasi dengan DNA salmon atau skin booster atau PRP Jadi biasanya kalau untuk satu kali sesi atau satu kali treatment Flek itu sendiri sudah menghilang Kecuali kalau memang dia ada bopeng atau scar yang banyak Bopeng yang dalam Nah itu biasanya bukan butuh satu kali treatment saja Butuh berkali-kali dan pasti kita sarankan untuk kombinasi juga Jadi laser CO2 ini bisa dikombinasikan dengan apapun Misalkan tadi DNA salmon, skin booster Ya kalau ada bopeng bisa dikombinasi dengan subsisi, PRP Lalu juga benang bopeng dan sebagainya Baik sahabat novice itu tadi perbincangan kita mengenai salah satu treatment Laser yang ada di novice dermatologi Yaitu laser CO2 Bagi kamu yang ingin mencoba langsung treatment ini Langsung aja datang ke novice dermatologi Karena hanya di novice Kamu bisa mendapatkan perawatan kulit terbaik Dengan hasil yang nyata Saya Senia Munaji, pamit undur diri Saya dengan dokter Jenny Sampai jumpa di novice Bye Sub indo by broth3rmax